Iya memang ada rasa ini tersendiri sih, ada apa namanya ya, yang gak bisa dilukiskan dengan kata-kata gitu, kayaknya sakral gitu ya. Biodata artis Titi DJ Diva Indonesia bersuara emas yang putuskan mu'alaf usai dapat hidayah ini. Ternyata sudah hafal al-fatihah sejak sekolah dasar. Sosok Titi DJ tentu sudah tidak asing lagi di telinga, mengawali karir sejak 1983. Sosok Titi DJ dikenal sebagai Diva Indonesia. Berikut biodata artis Titi DJ serta kisahnya saat memutuskan jadi mu'alaf. Nama lengkap Titi Dwi Jayati, nama lain Titi DJ. Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Mei 1966. Pekerjaan, aktris, model, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman. Tahun aktif 1983 sampai sekarang. Suami, Bu Cek Dip, Andrem Holis Dokherty, Novia Rahmansha. Anak, Salma Seti Zahmutar, Salwa Seti Zahmutar, Dava Jenaro Mukhtar, Stepani Putri Dokherty. Melansir dari kompas dalam biodata artis Titi DJ, ia memulai karirnya pada 1983 usai keluar sebagai pemenang Miss World Indonesia 1983. Debutnya sebagai seorang penyanyi dengan merilis album perdananya yang bertajuk Bukan Hanya Satu Kali, yang berisikan 10 lagu. Karir bermusik Titi DJ melejit berkat album Bahasa Kalbu yang sukses di pasaran dengan singlenya Bahasa Kalbu, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, Dan Jangan Berhenti Mencintaiku. Melansir dari tribun seleb, ternyata Titi DJ adalah seorang mu'alaf sebelum menikah dengan Bu Cek Dep. Titi DJ pun mengisahkan perjalanan spiritualnya hingga masuk Islam dalam tayangan ada-ada aja yang dipandu Irfan Hakim dan Gracia Indri. Titi DJ juga menceritakan pengalamannya mengenal agama Islam semenjak sekolah dasar. Bahkan ia sudah bisa menghafalkan Al-Fatihah saat sekolah dasar. Saat sudah mulai besar, saat mendengar azan, ia juga merasa adem. Sebelum menikah dengan Bu Cek Dep, Titi DJ mengaku sudah lebih dulu jadi mu'alaf karena keinginannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!